Di putar di kembali, film pengkhianatan G30S PKI terus menuai pro dan kontra. Pada masa order baru, film tentang gerakan penculikan tujuh jenderal Angkatan Darat oleh PKI pada tahun 1965 itu selalu ditayangkan di TVRI setiap 30 September. Film berdurasi 275 menit itu wajib ditonton hingga akhir tahun 1997. Namun pada 1998, di era Presiden B.J. Habibie, film G30S PKI dihentikan penayangannya di semua saluran televisi. Panglima TNI Jenderal Gatot Murmantio menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI untuk memutar film pengkhianatan G30S PKI. Ia telah meminta izin pada Mendagris Cahaya Kongolo untuk nonton bareng atau nobar film G30S PKI bersama jajaran TNI di seluruh Indonesia. Rencana TNI nobar film G30S PKI itu pun menjadi polemik karena ada sejumlah pihak yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada sebagian yang mendukung rencana TNI itu sebagai upaya mengingatkan sejarah Indonesia. Jatot mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan pro-kontra pemutaran film tersebut di kalangan masyarakat. Sementara sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam, menyebut baik. Rencana TNI Angkatan Darat itu untuk memutar kembali film penumpasan pengkhianatan G30S PKI. Asfi yakin masyarakat bakal kritis melihat film itu tanpa perlu disuruh kritis. Apakah film G30S PKI ini tidak layak ditonton oleh masyarakat? Bagaimana masyarakat dapat mengetahui jika di Indonesia pernah terjadi kudeta? Lalu bagaimana dengan pelajaran sejarah di sekolah-sekolah? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Polemik pemutaran film G30S PKI itulah tema dialog kita dan di studio telah hadir sejarawan Asfi Warman Adam. Selamat pagi Pak Asfi. Dan pemirsa Anda juga dapat berpartisipasi melalui telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Saya mulai dulu ke Pak Asfi. Kenapa datangnya perintah ini dari Panglima TNI begitu? Meskipun ini ya untuk institusi atau untuk kalangan TNI begitu? Itu yang mengherankan gitu. Karena setahu saya kan TNI itu mempunyai tugas untuk pembelaan negara gitu. Jadi kalau ada konflik di Laut Cina Selatan, TNI yang bertanggung jawab gitu. Tapi kan kalau urusan film itu ya sebaiknya menteri kominfo ya kalau yang berhubungan dengan itu gitu. Nah ini saya menduga ini ada unsur purnawirawan TNI. Purnawirawan TNI itu kan bebas berpolitik. Mereka ada yang pro Jokowi, ada yang menentang Jokowi. Berada di beberapa partai yang nasionalis, yang Islam dan lain-lain. Nah siokianya pandangan dari segelintir purnawirawan itu tidak didiktikan kepada TNI yang masih aktif. Karena TNI yang masih aktif itu tidak boleh berlakukan politik praktis. Terlepas dari sejarah yang ini banyak menulai polemik bahwa siapa sesungguhnya aktor di sini, siapa yang menjadi korban sampai sekarang masih menjadi polemik begitu. Tapi Anda setuju jika memang sejarah ini kalau sudah diruruskan harus semua generasi kita juga mengetahui hal itu? Ya betul. Jadi film-film mengenai gerakan 30 September itu sudah-sudah banyak. Yang kita melihat ada film The Act of Killing misalnya, ada film Senyap gitu. Nah kedua film itu menggambarkan persoalan G30S itu dari sudut hak asasi manusia gitu. Tapi kan juga ada film yang lain yang sudah dibuat dan sudah ditonton oleh masyarakat. Misalnya Surat dari Praha. Film itu cukup baik menurut saya karena menceritakan dampak dari G30S itu terhadap mahasiswa Indonesia yang sedang berada di luar negeri gitu. Yang sampai berpisah dengan kekasihnya dan semacamnya. Kalau kita satu-satu breakdown, misalnya film The Act of Killing yang disuradari oleh istradara Amerika Oppenheimer ini. Ya. Di situ menggambarkan tentang pernyataan atau dokumenter dari si penjaganya yang membuat justifikasi bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang heroik begitu. Apakah itu juga dilihat dari dampaknya kepada generasi muda saat ini akan mendidik? Iya, jadi bahwa setelah era reformasi ini muncul berbagai buku, berbagai film, itu yang bercerita itu adalah korban gitu. Di suatu sisi memang mereka mengungkapkan apa yang mereka alami gitu. Tapi di sisi yang lain kita tidak mendengar suara dari pelaku, suara dari mereka yang melakukan kekerasan terhadap para korban ini gitu. Nah, film The Act of Killing itu dibuat sebagai cerita di dalam cerita gitu. Jadi ceritanya atau filmnya itu tentang orang membuat film. Nah, si tokoh itu, Anwar Kongo itu menceritakan pengalaman dia ketika tahun 65 gitu. Di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara. Bagaimana kekerasan yang dia lakukan terhadap orang-orang yang dituduh kekai gitu. Nah, pembunuhan itu digambarkan oleh dia dengan sangat-sangat kejam gitu. Tapi karena dia seakan-akan itu bermain film, ya dia dengan santai saja menceritakan itu gitu. Dan ada serangkaian film lainnya yang dikemas dengan sangat apik, dengan sangat dibumbui dengan percintaan. Seperti Surat dari Praha ataupun yang dibuat oleh Garin Nugroho waktu itu. Iya, pusita terkuburkan itu tentang dampak G30S di Aceh gitu. Itu menurut hemat saya perlu ditonton juga oleh masyarakat. Dan si Yogyanya mungkin televisi di Indonesia mempertontonkan film itu. Ada lagi film Sang Penari yang dibuat berdasarkan novel dari Ahmad Tohari. Pak Asfi, kalau ini instruksi dari Panglima TNI untuk seluruh jajaran TNI begitu. Dulu tahun 1998, sorry, itu film yang dari sejak saya SD harus ditonton setiap tanggal 30 September begitu. Di lapangan, dengan layar lebar begitu. Kemudian disuruh membuat resensinya begitu kan. Kemudian dihentikan tahun 1998. Salah satu yang membuat dihentikannya film ini diputar secara serentak setiap tanggal 30 September adalah ada keberatan dari pihak Angkatan Udara. Dengan begini instruksi dari TNI apakah kemudian mengindahkan apa yang terjadi dalam film itu yang bukan mendeskreditkan tapi waktu itu kan keberatan dari Angkatan Udara begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya justru itu masalahnya. Karena Angkatan Udara merasa dipojokkan dengan film ini dengan menyebut pangkalan Angkatan Udara itu sarang G30S misalnya. Dan persoalan Angkatan Udara ini saya kira sudah selesai sejak era reformasi. Tidak ada lagi stigma terhadap Angkatan Udara. Nah sekarang kalau dibangkitkan lagi atau diputar film lagi itu kan mencoba membuka lagi itu konflik yang terjadi pada masa lalu di antara angkatan gitu. Dan lebih parah lagi, film ini menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan. Tapi di sisi yang lain, Soekarno itu dianggap sebagai pengkhianat gitu. Nah ini jelas sangat tidak tepat ya dari segi sejarah gitu. Dan itulah yang kemudian diangkat seperti Layla Khodori lewat novelnya Pulang yang menceritakan bagaimana mereka mahasiswa-mahasiswa yang mengandut paham Soekarno atau Soekarnois itu akhirnya belajar di luar negeri, belajar ke Belanda dan mereka stateless karena tidak diakui oleh pemerintah Indonesia dan tidak pulang kembali gitu. Betul, jadi ada ribuan orang yang ter, apa namanya, akibat dari G30S itu tidak bisa pulang gitu. Dan diantaranya itu adalah Francisca Fangide gitu. Francisca Fangide itu bukan mahasiswa, tetapi dia seorang anggota DPRGR waktu itu yang sedang berada di luar negeri dan terhalang pulang gitu. Dan dia harus minta suaka di Beijing selama tahun 65 sampai tahun 85, 20 tahun dan kemudian dia baru ke Belanda. Dan di Belanda dia baru menelpon anak-anaknya yang ditinggalkan di Indonesia. Coba bayangkan berpisah 20 tahun dan anak-anaknya pada saat itu ada 7 orang anak terpaksa dititipkan di berbagai keluarga dan lain-lain. Nah, salah seorang anak dari Francisca Fangide ini melahirkan kemudian seorang aktor yang terkemuka di Indonesia namanya Reza Rahadian gitu. Jadi coba bayangkan seorang cucu Reza Rahadian itu yang punya nenek yang tadi tidak bisa pulang sekian puluh tahun gitu. Dan itu banyak dialami bahkan mungkin ratusan warga Indonesia yang kemudian tidak bisa pulang. Betul, ada ribuan pada saat itu yang mereka menjadi korban. Pak Aswi, Anda juga sekarang sejumlah aktivis banyak mempertanyakan dan menganggap bahwa ini apabila memang diputar oleh Panglima TNI dan jajarannya sebagai kemunduran dan merupakan bentuk tekanan dalam pengungkapan kasus G30 SPKI yang sesungguhnya. Anda setuju hal itu? Ya, betul. Jadi saya lebih suka dengan apa yang dianjurkan oleh Presiden Jokowi gitu. Kalau mau ya buat film yang baru gitu. Yang lebih cocok juga untuk generasi muda, generasi milenial. Masalahnya adalah pembuatan film baru tidak masalah. Di sini kita punya director yang sangat hebat begitu. Hanung Bramantio misalnya yang bisa menimbulkan film-film sejarah dari Nugroho. Tapi masalahnya adalah sejarahnya sendiri. Bagaimana kita meluruskan sejarah ini? Bagaimana membuat satu film baru kalau sejarahnya sendiri belum lurus, Pak Aswi? Iya, betul. Tetapi kan pengalaman selama ini, film itu sudah bisa dibikin. Jadi tergantung kepada segmen apa yang mau ditonjolkan. Tadi seperti surat dari Praha, itu kan aspek eksilnya. Dan sang penari misalnya itu profesi penari yang juga terancam karena terlibat keluarganya, terlibat masalah 65 ya. Dan kemudian juga ada film-film yang lain misalnya tentang pulau buru gitu. Buru tanah air beta gitu. Itu kan film itu bisa diputar di bioskop gitu. Betapa mahalnya, maaf itu saat ini untuk mereka yang diduga anggota atau keluarga. Sekarang sudah bukan anggota ya, keluarga para mereka yang dianggap sebagai kelompok dari PKI ini. Bahkan novel-novel, tetralogi, pulau buru, pramudia Anantatur pun ketika saya kembali ke rumah, ada bagian keluarga yang lihat, ini kan PKI yang nulis. Ngapain kamu baca? Betapa mahalnya, maaf itu Pak Asmin. Kita lanjutkan di selanjutnya. Dialog kami lanjutkan sesaat lagi.